Hai ambil cabai di kepon mau numis jamur ini desa cabainya enggak beli saya ambil di kebun sendiri saya tanam cabai Alhamdulillah buahnya enggak habis-habis guys setiap hari di Jumat cabai ini ikut menyumbangkan untuk masak Jumat berkah pasti jadi cabainya Alhamdulillah enggak habis-habis selalu ada padahal setiap hari saya ambil ini guys buat masa saya mau panen cabai dulu hasil panen cabainya saya ambil secukupnya aja saya mau masak tumis jamur tiram lihat ya guys nanti hasilnya seperti apa Assalamualaikum kembali lagi di dapur mewah dapurnya indika Dewi hari ini saya mau masak semur jamur tiram guys ini jamurnya udah saya bersihkan dan saya cuci bersih rencananya mau saya campur tempe dan tempenya udah saya goreng setengah matang ini bumbu-bumbunya ada cabai rawit merah ada cabai hijau nya sabi rawitnya banyak sekali guys karena saya panen sendiri tadi saya ambil di kebun ada daun bawang yang sudah saya potong-potong bawang merah bawang putih ada sedikit udang repon tomat satu buah daun jeruk ada lengkuas guys lengkuasnya saya potong-potong Hai dua lembar daun salam daun salamnya udah kering enggak ada lagi terus nanti saya tambahkan saori sawas tiram sama bubuk ladaku bubuk ladaku dan ini bumbu tambahannya ada gula merah ada gula merah penyedap sedikit kaldu bubuk garam mari kita tumis-tumis di dapur mewah dapurnya indika Dewi ini resepnya resep indika Dewi ya guys bukan resepnya dari mana-mana karena ini ideku sendiri yang aku masak yang ada bumbu gitu pokoknya ini resep indika Dewi nanti rasanya seperti apa nanti saya kasih tahu ya guys setelah sudah matang Mari kita eksekusi kita tumis-tumis memanaskan kompor ya guys ini minyaknya hasil tadi saya sisa tadi saya goreng tempe oke mau buat saya mau lumis gumbunya masukkan bawang putihnya dulu saya tadi setelah agak kecoklatan saya masukin bawang merah dan birunya saya masukin daun apa ini namanya tengkuas daun salam bisa ngerepun udang-repunnya sedikit aja ya biar-biar apa itu ada aroma-aroma udangnya gitu harus ditumis ini yang banti-bumis cara bisa cantik terus saya masukkan cabai merah cabainya masukin cabainya masukin cabainya masukin semuanya aduh aduh hidup masukin masukin tumis-tumis sampai harum ya guys jangan sampai kosong sampai harum saja baru masukin doang-doang tray yang warna putih ya guys campur biar wangi berat diaduk hmm anggih lagi wangi aja wangannya cantik petai ya saya masukkan garam, kalduk bubuk, sama gula, sedikit gula ini bagi ini, kenapa sih kalau masak harus pakai gula karena gula itu pengandungnya penitap ya, seandainya nggak suka vicin, dikasih gula aja udah rasanya mantap ini, terus saya masukkan saya masukkan tempe-tempe nya masukkan semua sampai ini biar merata guli karena jamur itu tunggu sebentar aja, lihat aja sudah matang, nggak boleh lama-lama sedikit rasa ya guys, kalau kurang garam atau kurang adzat, sesuai selera deh, ditambahin aja yang suka asin, tambah garam, jangan ditambah gula ya guys, nanti kayak kolam yang suka kecap bisa dikasih kecap, kalau saya ini masak kasih saus tiram ajang karena karena kecapnya kecapnya nggak suka kalau dikasih kecap, nggak tahu dia kenapa padahal kecap itu enak sekali tinggi dikumpin saus sauri terima kasih dikumpin sedikit aja ujungnya saya masukin sos tiram sauri ini nggak endorse ya guys saya beli ngambil di warung deh karena saya jualan jadi saya tinggal ngambil-ngambil aja guys ini alamanya sudah melalui harun kita agak terus ya saya tambahkan rada bibu ya teman-teman rada bibu secukupnya aja memasukkan tomat sama daun bawangnya sisa daun bawang tadi yang warnanya hijau biar hasilnya bagus terakhir masukkan jarum yang muturannya kita aduk terus sampai merata ini rasanya mantel sekali guys enak sekali kalau makannya pakai nasi aningat ada kerupuknya mantap kalau makannya cantap ya guys hai 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 selesai aduk-aduk sampai mendetih dan sampai saya bisa masak baru kali-kali ini guys karena selama saya di Taiwan itu kalau masak masakan Chinese pemasakan Chinese itu lebih mudah dari masakan Indonesia jadinya ajar masa deh sekarang ini udah melalui ini dibuatkan campuran siap dibidangkan ini masakan kesukaan anak-anak Yes Yes ya sama Mbak Maki suka banget sama camuk tiram ini hai 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 saya matikan kompornya hai 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 hasilnya masakan jamur tiram malah indika Dewi rasanya enak banget guys hmm kita lapar deh jadinya hai 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 hai